air kelapa saya punya nutrient ini saya tidak punya susu susu tadi saya lupa tadi ngambilnya jus buah fermentasinya saya punya kaldu daging juga bisa meningkatkan tapi saya tidak punya kemudian agar ya jadi nanti kita gunakan media ini saja ya untuk meningkatkan ini nanti kita akan fermentasi selama tujuh hari lagi ya jadi enak ya mungkin kita langsung saja untuk mempraktekannya Hai ya jadi untuk bisa meningkatkan umur mikroba yang ada di saw ini pertama adalah saurina harus kita saring ya jadi kita akan pisah dulu sama dengan ampasnya yang kita ambil itu itu adalah airnya saja ya Oke ini udah saya saring ini nah mall sawo kita sudah saya saring nah sekarang kita akan menambahkan medianya jadi media ini adalah sangat penentu ya media-media ini sangat penentu untuk mengembang biakannya nah jadi ini lebih kurang sekitar ya tiga liter yang mungkin tiga liter mungkin ya tiga atau empat liter mungkin ini nah mungkin kita akan tambahkan dengan media ya untuk agar mikroba yang ada di sini bisa berkembang biak dan nanti dibantu dengan krr ini ya krr ini nah untuk medianya itu adalah sifatnya tentatif ya jadi semakin artinya bahwa media yang kita masukkan untuk bisa meningkatkan itu semakin banyak sebenarnya makin semakin bagus ya jadi sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti makin artinya makin banyak media yang kita masukkan semakin besar kemungkinan mikroba kita itu akan berkembang biak dan mungkin dia akan bisa hidup lebih lama ya nah tadi saya katakan bahwa media pertama itu adalah nih ini air kelapa ya air kelapa ini lebih kurang setengah liter mungkin ini ya kita masukkan aja hanya segini ini yang saya dapatkan tapi kosannya kita ingin lebih dari setengah liter ya enak masalah makin makin artinya begini makin banyak makin bagus ya nah untuk membuat apa yang untuk buat mol ini media yang kita gunakan itu kalau lebih banyak daripada media molnya itu tidak masalah jadi sebenarnya adalah min molnya ini ini adalah sebagai pemancing saja yang mikroba yang ada di dalamnya nanti akan menentukan adalah media ini oke kita masukkan oke ini oke satu air kelapa ada masukkan kemudian ini air lari aja saya masukkan ya ini tempatnya agak kecil ya oke kita masukkan sekitar satu liter aja nanti ini ada 10% yang harus kita sisihkan ini karena nanti ya mikroba ini yang berkembang itu adalah fakultatif ya nah jadi artinya tetap dia walaupun tetap dia membutuhkan udara ya walaupun sedikitnya nah tapi dia tidak tidak mau terlalu banyak untuk untuk mendapatkan udara satu lagi memang ini harus kedap dan tutup ya karena kita khawatir kalau nanti ini terbuka dengan udara luar itu nanti bakteri yang lain akan bisa masuk ya terutama adalah baterai-baterai yang simpannya patogen ya nah kemudian ini ada susu ya tadi susu ya bahkan mungkin satu ini aja udah cukup ya untuk kita masukkan nah kemudian satu lagi ini agar ya agar juga bisa kita masukkan ya untuk bisa di sini aja kita masukkan ya agar-agar powder ya ini agarnya pun juga banyak pun kita masukkan apa-apa tapi saya gunakan satu aja ya nah namun sebelum kita aduk kita harus untuk meningkatkannya agak lebih pangkatnya lebih tinggi itu kita tetap menggunakan ini QRR ini jadi QRR-nya lebih kurang ya akhirnya gini minimal kita gunakan itu 20 mili ya untuk per 5 liter air ini tapi semakin banyak semakin bagus ya nah kalau ini kita gunakan secara 100 mili aja ya secara 100 mili ini lebih kurang 20 mili ya ini 10 mili ini nah ini QRR yang kita gunakan adalah QRR yang sudah aktif ya ini enggak ada apa ya ini seratusnya gini ya jadi sebenarnya QRR yang sudah aktif ini makin banyak makin bagus ya makin udah udah agak berlebih gitu enggak apa-apa tambah sedikit aja hmm baunya sangat luar biasa enak ya nah ini kita masukkan ini QRR ini ya yang udah aktif ya jangan QRR yang belum aktif hmm oke selesai enggak ada lagi yang barang kue semuanya udah cukup ya jadi media untuk berkembang biaknya sudah cukup ya kemudian kita eh 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 apanya berlawanan dengan A kiri kiri ya oke kiri ha kiri kiri ya oke ini berlawanan dengan arahan jalum jam ya oke nah kemudian yang lain yang kita juga bisa masukkan itu adalah ini ya ini jus buah sebenarnya jus buah ini adalah fermentasi buah ini fermentasi dari buah semangka ya jadi memang itu makanya kalau saya dapat buah apapun yang yang terbuang saya coba fermentasi ya karena suatu ketika ada manfaatnya ya seperti ini ini fermentasinya udah 6 bulan ya tapi ini kita bisa gunakan untuk media meningkatkan eh mikroba yang ada dalam suatu unsur ya dalam satu proses ini ya nah ini eh media semangka ini semangka ini juga sangat tinggi sekali ya glukosa proktosa dan sekurusanya juga sangat tinggi sekali ini ya makanya makanya dia sangat bagus ya untuk jadikan media untuk kita bisa mengembangkan apa ya makanya membiarkan bakteri ya udah 10% itu ya terus ada ya oke oke kemudian tinggal kita aduk lagi ya karena aduk aduk ini mal saw ini sengaja saya buat Saya akan menanam lagi jagung ya di atas itu Karena jagung untuk pakan ayam dan pakan burung itu sudah habis ya Sudah mulai habis itu saya lihat Kalau dibeli lumayan juga sekarang harganya jagung lumayan juga mahal ya Karena di atas waktu itu saya sudah panen jagung sekarang saya tanam lagi jagung ya Nah makanya saya membuatkan mold ini Nanti akan kita aplikasikan ke tanaman jagung kita ya Nah jadi memang dalam sebuah dunia pertanian ya Manajemen dalam dunia pertanian ini sangat menentukan ya Jadi sebelum kita melakukan proses budidaya apapun Yang perlu kita persiapkan itu adalah munisinya ya Jadi jangan kita nanam Kemudian baru kita berpikir belakang itu memikirkan pupuknya Memikirkan peptisidanya Membelikan segala macamnya itu ya Tersama pupuk ya Jadi pupuk ini jauh-jauh hari harus kita siapkan Kalau seandainya kita ingin melakukan proses budidaya ya Apalagi kalau budidaya KDT adalah budidaya organik ya Nah kalau seandainya memang unorganik memang instan ya Bisa kita langsung beli Tapi kalau yang mudah-mudah seperti ini Yang unorganik ini ya kita harus siapkan Karena persiapan pupuknya ini Peptisidanya segala macam itu ya Itu jauh lebih lama dari proses budidaya itu sendiri ya Jadi memang ini sudah saya siapkan Kenapa saya dulu membuat mol sawo ini Karena memang ada tujuan saya adalah Saya untuk mengaplikasinya ke tanam jagung yang akan saya tanam ya Nanti kita akan coba review ya Tanaman jagung untuk pembina tanahnya Nah jadi Apa Proses Permanentasi ini untuk meningkatkan mikroba ini Itu adalah Sifatnya itu adalah Apa ya An aerob fakultatif Jadi artinya dia masih tetap membutuhkan udara sedikit ya Tapi dia tidak boleh langsung berhubungan dengan Udara luar Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ada bakteri lain Atau mikroba lain yang akan masuk ke Dalam proses permanentasi kita ini Nah mungkin caranya adalah seperti aerasi seperti ini ya Jadi kalau ini nanti pasti akan sebentar lagi Atau 2 atau 3 hari lagi Akan keluar gas ini Jadi kita harapkan gas itu akan keluar Tanpa harus kita membuka tutup ya Nah Melihat ini Jadi gas ini keluar Nanti gas ini Akan keluar melalui Ini Dengan air ini ya Botol ini Nanti dia keluar Nanti lepas ini Ini tidak Tidak Apa ya Ini Lepas Jadi udara luar Udara dalam ini Itu bisa keluar melalui ini Tapi udara dalam itu tidak masuk Kenapa? Karena dilangi oleh air ini Nah itu makanya kita membuat modelnya seperti ini ya Jadi Kita tak harus Rutin melihat ini Karena biasanya keusahaannya dia bisa Udaranya itu adalah Banyak di dalam ini Karena proses penguapan Proses fermentasi Ini akan Bisa mecahkan ya Botol ini ya Nah kemudian seperti SOP nya QRR ini Itu di fermentasi dalam kondisi Yang Bukan hanya hampa udara Tapi juga adalah Hampa cahaya Nah Nanti kita akan simpan ini dalam kamar Kemudian nanti kita tutup ini dengan kain ya Dengan kain hitam kalau bisa ya Kemudian kita simpan dalam Suhu ruang Yang sama sekali Tidak Masuk Cahaya apapun Nah mungkin kita lihat Seminggu atau Pernah lama 10 hari lagi ya Kita akan coba aplikasikan ini Dan kita lihat hasilnya bagaimana Nanti kami akan review lagi ya Mungkin demikian saja sahabat tani Mudah-mudahan Apa yang Kita Diskusikan pada hari ini Bisa bermanfaat bagi kita semua ya Mudah-mudahan ini bisa teman-teman Aplikasikan juga di rumah Pertidakan di luar rumah Dan mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Wawabillahi tawfiwadayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mengenal dunia pertanian Sekarang mulai ya Memberikan pemahaman kepada petani-petani kita Agar mereka gunakan pemenang tanah dulu sebelum mereka melakukan proses penanaman